Bismillahirrahmanirrahim iaju dan butuh ilahi atasnya liatoshi untuk hausnya hayawan-hewan muhtaramin yang dimuliakan dan selain yang dimuliakan muhtaram itu ya gak apa-apa gue gak apa-apa gue gak jelasnya muhtaram ya ini nerjemahnya muhtaram dan yang bukan muhtaram gitu aja yang bukan muhtaram si tatun ada enam tarikus sholati meninggalkan sholat setelah diperintahkan dan al-muqsan yang muqsan wal-murtalu dan murtad wal-kafirul-harbiyu dan kafir-harbi wal-kalbul-ukuru dan anjing akur tak ukur dan anjing yang gila wal-kinziru dan tapi wasyurutu wasyurutuhu dan syarat-syaratnya khamsatun ada lima dihulul wakti maksudnya waktu wa tolabul ma'i dan mencari in 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 ihtaja ilahi jika butuh kepadanya wakturabu wakturabut tahuru dan tanah yang eh tanah yang sedih masyarakat waizaratun najasati awalan dan menghilangkan najis awalan dahulu dahulu wal-ijitihadu dan berusaha berusaha dengan jihad-ijitihad itu mencari 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 dan mencari mencari ketat ketika ketika mengambil dan yang kedua mengambil tepuh dan yang ketiga mengusap wajah dan yang keempat mengusap kedatangan sampai ke ibuasiku dan yang kelima tertibu berurutan walafarqa dan tidak membedakan walafarqa dan tidak ada beda tidak ada beda walaafarqa dan tidak ada beda pizalika pada yang demikian itu baina tayammumi antara tayammum al-muhdisi itu beratas kecil iya orang-orang yang beratas kecil wal-julubi dan juru-juru wasi'na nuhuhu khamsul dan senangnya ada lima aswaku bersiwak watasmiyatu dan mengucap tasmalat wa taqhimul yumna dan menahulukan yang kanan alal yusra atas yang kiri walmu'alatu dan berkesingan dengan wa taqhimul burab dan meringankan eh ya meringankan debu eh ya sekali lagi sekalian wa yu betuluh wa yu betuluh wa yu betuluh eh wa yu betuluh sholah ma'abatol al-mutu'a apa yang membatalkan membatalkan mutu warriddah oten wadriqdah dan nurtag wa taqhamu dan prasangka lemah al-ma'i wa taqawhamu ul-ma'i dan prasangka lemah terhadap airnya ya minta yammama jika eh jika bertayamumu kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Madun Sharif atau Fatulatif yang ditulis oleh G.H.G. Muhammad Khalil Bangkalan atau Syekh Fana Khalil dan kita masih melanjutkan pembahasan Faharah dan pembahasan kali ini tentang masalah tayammum tayammum adalah salah satu sarana dalam bersuci yang disyaratkan Allah SWT sebagai pengganti ketika seorang tidak mendapati air atau tidak bisa menggunakan air maka disini beliau membahas pertama kali atau pertama-tama beliau membahas tentang masalah sebab tayammum karena sebelum kita tayammum kita harus tahu ini sebab yang benar atau enggak ini sebab yang benar atau atau tidak maka orang yang tidak mendapati air diperbolehkan dia untuk tayammum ketika waktu sholat sudah masuk ketika tidak ada air tidak ada air ini sifatnya baik dia itu ketiadaan air secara hissi ketiadaan air secara hissi itu maksudnya memang enggak ada wujudnya enggak ada tidak ada air wujudnya enggak ada atau ketiadaan air sifatnya syarain sifatnya dia dihukumi tidak ada air seperti apa seperti tayammumnya orang yang kedinginan seperti tayammumnya orang yang apa dinginan maka ini diperbolehkan meskipun kalau orang yang tayammum karena dingin nanti disuruh ngotok sholat karena ini termasuk utur yang jarang tapi dia diperbolehkan untuk tayammum diperbolehkan untuk tayammum yang syarat tadi dinginnya itu sampai yang sampai yang apa namanya mengganggu maksudnya mengganggu itu ya bisa menimbulkan sakit karena ada sebagian orang yang terkena menyakit hipotermia padang kuatun marisubu itu ada termasuk keluarga itu aja juga sakit seperti itu dia tetap sholat tapi tayammum tapi nanti harus mengotok kalau sudah apa sembuh ya kalau sudah sembuh baik kemudian walmarotu yang kedua adalah walmarotu sakit maka sakit termasuk apa sakit termasuk sebab seorang kulit tayammum dan sakit yang dimaksud disini adalah tidak semua penyakit kategori sakit yang memperbolehkan orang untuk tayammum yang pertama jika dia tayammum akan menyebabkan kematiannya karena sakit tersebut maksa pertama menyebabkan kematian kemudian yang kedua jika dia menggunakan air dengan penyakit tersebut maka akan menyebabkan penyakitnya makin parah tidak mati tapi makin parah yang ketiga jika dia menggunakan air dengan penyakit tadi dia tidak akan mati juga penyakit tidak akan parah tapi penyakitnya makin lama sempurna maka ini juga boleh maka ini apa juga boleh maka tiga ini adalah sifat penyakit yang diperbolehkan dia untuk tayammum diperbolehkan dia untuk tayammum dan ini menurut Jumur Ulama kemarin kita belajar bulu ulmarom Muhammad dalam Satriwet memandang kalau untuk orang yang mandi mandi tayammum sebab penghanti mandi tidak boleh kecuali kalau takut dia akan mati tapi Jumur Ulama mengatakan tidak sama saja berbeda nya mandi sama hadas di sini juga bentuk tayammumnya sama kalau misalkan yang satu hadas besar yang satu hadas kecil iya tapi tayammumnya sama jadi tidak ada yang membedakan di situ kecuali kalau bentuknya beda karuan mandi ya adus sampai kuduk tentu beda bentuk ini tayammum sama tayammumnya sama baik jadi itu kategori penyakit maka kalau penyakit penyakit ringan penyakit-penyakit ringan misalkan apa misalkan kayak kadas, kurab, butuh air misalnya penyakit ringan atau mungkin ngerogoh misalkan rotok ngerges titik cuma tidak terlalu parah tetap tidak boleh tayammum yang ketiga wal ihtiaju dan butuhnya ilaihi ilaihi kemada al-mak wal ihtiaju dan butuhnya ilaihi kepada air ada kebutuhan terhadap air ada air ini yang tadi ini termasuk ketia dan air secara syari dihukumi dihukumi tidak ada air termasuk salah satunya adalah dingin termasuk salah satunya ketika dibutuhkan air tersebut dibutuhkan untuk apa li'atshi karena kehausan hayawanin hayawan yang dimasuk di sini itu bukan hewan tapi kulluhayin setiap yang hidup maksudnya setiap kulluh kulluhiruhin setiap memiliki roh maka dia masuk dalam kategori itu hewan dan juga manusia maka bahkan yang haus itu kalau yang haus itu kambingnya itu masih hayawan kalau yang haus itu manusia juga masuk hayawan maka hayawan ini maksudnya bukan hewan tapi maksudnya kulluhiruhin setiap yang punya roh karena ada rasa haus dari makhluk hidup gitu ya makhluk hidup muhtaramin muhtaramin itu apa muhtaramin itu yang tidak diperbolehkan untuk dibunuh yang tidak diperbolehkan untuk dibunuh maka ini yang dimaksud dengan apa muhtaram baik maka kalau misalkan ada seseorang yang dia memiliki air dia ada air cuma air tadi dibutuhkan untuk hayawan muhtaram untuk minumnya kalau gak ada minum maka dia mati maka dia diperbolehkan untuk apa untuk tayang diperbolehkan untuk air dan airnya diberikan kepada hayawan muhtaram tadi nah kemudian kalau ada yang bertanya nah hayawan muhtaram itu apa maka beliau sampaikan waghairul muhtaram dan yang selain muhtaram kenapa kok beliau tidak menyebutkan muhtaramnya karena yang muhtaram lebih banyak karena yang muhtaram lebih banyak makanya disebutkan yang paling sedikit selain ini pokoknya masuk muhtaram ya cek abubo cek abubo ya banyak kadang sebagian ulama ketika mendefinisikan najis najis itu apa najis itu apa sebagian ulama menyebutkan disebutkan satu-satu najis itu ya apa yaitu anjing babi keranakan keduanya kencing kotoran hewan ataupun manusia disebutkan satu-satu darah setelah selesai selain ini semua maka semuanya suci karena itu model ya metode dan selain muhtaram si tatu ada enam maka enam enam ini enam ini itu dianggap hayawan ngairu muhtaram dalam artian ngairu muhtaram dia sejatinya boleh untuk dibunuh yang pertama patahriku sholat ba'dal amri tarihku sholat orang yang meninggalkan sholat ba'dal amri setelah diperintahkan untuk sholat maka sejatinya sejatinya kalau misalkan orang semacam ini kalau secara dalam hukum islam kalau dia meninggalkan sholat sampai apa sampai terlewat waktu jamahnya terlewat waktu udur waktu udur istilahnya waktu jamahnya dalam artian orang yang asolat misalkan sholat sampai masuk waktu maghrib orang yang asolat maghrib sampai waktu subuh nah ini maka diperintahkan untuk apa diperintahkan untuk sholat kalau tidak tidak mau dan dia apa namanya tidak mau dalam artian tidak bertobat maka hakim dan ini hak pemerintah sebenarnya hak pemerintah yang boleh memberikan hukuman 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 mati tidak sempat yang hukuman mati apa maka kalau misalkan tidak ada tapi maka sejatinya itu hukumannya itu sebenarnya dia berhak dapat hukuman itu maka yang dimaksud itu adalah ini itu orang yang meninggalkan sholat setelah diperintahkan untuk sholat dan sudah sampai keluar waktu jamahnya maka ini wair muhtarom wair muhtarom baik kemudian yang kedua wazanil muhsoni dan bezina yang muhson bezina yang muhson muhson disini maksudnya muhson adalah orang yang sudah pernah menikah sah secara syari dan melakukan hubungan suami istri melalui pernikahan itu itu namanya muhson jadi nikah sah secara syari dan dia sudah berhubungan suami istri dengan pernikahan itu maka orang yang berzina ketika dia muhson maka hukumannya apa? raja maka dia masuk wair muhtarom karena secara asal dia sudah dapat atau punya hak untuk dihukum dihukum mati yang ketiga wal murtad orang yang murtad ya orang yang murtad makanya juga wair muhtarom yang keempat wal gafir ul harbi orang kafir harbi kafir yang tidak memiliki perjanjian damai dengan kita atau kafir yang intinya tidak memiliki perjanjian damai orang kafir yang tidak memiliki perjanjian damai kalau sekarang tidak ada hubungan bilateral setelah ini seperti apa? seperti negara Israel tidak ada hubungan dengan kita tidak ada hubungan di populasi jadi pesawat Israel sebenarnya tidak boleh mendarat di Indonesia pesawat Indonesia tidak boleh mendarat di Israel kenapa? karena tidak ada hubungan diplomat maka secara secara hukum secara hukum Islam negara Israel itu adalah kafir harbi bagi kita bagi kita jadi krono budal diperangi oleh kemudian yang ke yang lima wal kal bul akur anjing gila anjing gila itu adalah anjing yang apa? ya penyakit anjing gila jadi iya mungkin kan ada anjing itu yang apa jeneng jadi galak dia punya penyakit jadi kayak rodok-rodok otak ega ini kalau anjingnya anjingnya sebenarnya orang pintar dia tidak semata-mata langsung setiap orang diserang kalau anjing gila itu maka melihat orang maka langsung diserang maka anjing semacam ini boleh untuk dibunuh bahkan kalau sampai tingkat sudah mengganggu yang lain maka dibunuh dibunuh kemudian yang terakhir wal khin zir dan babi babi secara asal itu dianjurkan untuk dibunuh babi secara asal dianjurkan untuk dibunuh ya maka ini semua enam ini adalah gairu mahtara maka kalau misalkan yang lapar atau yang haus adalah enam ini maka tidak dikubris gawin banyune gaya wutu iku jarno mati jadi seperti itu karena secara asal mereka punya hak untuk mati secara asal mereka punya hak untuk mati kita sudah membahas sebab tayamum kemudian berikutnya membahas tentang syarat yang pertama maksudnya waktu maksudnya waktu disini maksudnya adalah masuknya waktu sholat maksudnya waktu waktu sholat sebagaimana sudah pernah saya sampaikan kenapa kok seperti itu karena tayamum ini adalah bentuk bersuji yang sifatnya daru darurat daruratnya kenapa daruratnya karena untuk sholat daruratnya karena untuk sholat seandainya gak ada sholat kan dia gak darurat kan gak darurat darurnya ada sholat maka ketika belum masuk waktu sholat gak ada daruratnya dia ada daruratnya maka ketika itu ya buat apa tayamum kan itu secara asal ya memang secara asal para ulama berbeda kenapa tayamum ini apa tayamum ini menghilangkan hadas atau hanya membolehkan sholat itu khilaf ya khilaf tayamum ini apa menghilangkan hadas atau membolehkan sholat dan yang roja dari mendapat para pokokha adalah dia itu membolehkan sholat tapi tidak menghilangkan hadas jadi dia itu tetap berhadas sebenarnya dia tidak menghilangkan hadas dia hanya membolehkan apa sholat ada yang semisal kembali ke sini tuhul maka kalau orang tayamum sebelum masuknya waktu sholat tidak dianggap sah tidak dianggap sah baik kecuali kalau misalkan sholatnya sholat jama' sholatnya sholat jama' jama' takdim misalkan luhur asar di waktu luhur maka sholat asar di waktu luhur kurang waktu asar tapi setelah sholat luhur dia tayamum lagi kan tayamumnya untuk sholat asar tapi sholat asam belum maka ini diperbolehkan karena memang itu adalah satu waktu dianggap satu apa satu waktu watola bulma yang kedua syarat kedua watola bulma dan mencari air ya mencari air maka syarat yang kedua adalah harus ada upaya kalau misalkan ini tidak ada air harus ada upaya apa upayanya tola bulma mencari air ya maka orang gak boleh serta-merta langsung misalkan tanpa ada upaya untuk mencari secara asal gak boleh harus ada upaya mencari kenapa karena dalam ayat disebutkan walam tajidumaan kemudian kalian tidak mendapati air kalimat itu menunjukkan apa dia sudah berusaha mencari air kemudian tidak dapat air kalau secara asar dia tidak berusaha maka tidak perlu ditambahkan walam tajidumaan kalian tidak mendapati kalimat itu diucapkan ketika dia sudah berusaha cari tapi gak nemu maka mencari air dan beliau disini agak agak apa namanya agak rincinya matan syarif daripada sabinatun aja jadi apa fakih mbak halil ini disini inihtaja ilaihi jika dia butuh untuk mencari air dan sebenarnya beberapa tempat beliau menunjukkan kefakihannya cuma saya jelaskan disini salah satunya ada beberapa sebelumnya juga inihtaja ilaihi jika dia butuh ilaihi kepada tola bulma jika dia butuh untuk mencari air mencari air jika dia butuh untuk mencari apa air mungkin akan bertanya apa maksudnya jika dia butuh untuk mencari air apa tidak perlu mencari air maksudnya maksudnya apakah ada orang yang bertanya dan dia tidak perlu mencari air seperti apa tayamung karena sakit masih banyak tidak mengerti tidak perlu mencari air sakit maka beliau mengatakan inihtaja ilaihi jika orang itu butuh untuk mencari air mencari air maka ini orang itu tidak butuh mencari air makanya tidak perlu tidak perlu tola bulma maka ini tidak masuk syarat maka syarat ini berlaku bagi orang yang butuh mencari air termasuk inihtaja ilaihi orang yang harus atau orang yang butuh mencari air adalah yang tidak butuh jelaskan yang tidak butuh termasuk yang tidak butuh mencari air adalah kalau orang itu sudah yakin betul tidak ada air sudah yakin betul yakin disitu tidak ada air misalkan apa di tempat yang memang tidak ada air misalkan apa dia di penjara semua ruang tertutup misalnya tikus misalkan dia ukurannya kecil dan tidak ada air sama sekali makanya secara yakin dia tidak ada dan ditutup dia tidak bisa akses apa namanya akses keluar maksudnya suaranya keluar tidak bisa hanya ada dari luar ke masuk misalkan contohnya misalkan orang semacam ini tidak butuh cari air dia sepaktunya sholat dia tayamum langsung tidak butuh cari cari air kenapa? karena dia yakin tidak ada maka yang termasuk butuh mencari air di siapa? butuh mencari air adalah orang yang tayamum karena tidak ada air dan dia itu ragu para orang membagi ragu ini ada tiga ragu ada don ada syak ada wahum atau wahum tadi don itu lebih dekat kepada yakin tapi kayak gini syak itu podok sakit itu sama sisi yakin gak yakinnya 50-50 wahum itu lebih kuat sisi gak yakinnya itu wahum maka dalam semua kondisi ini kalau dia berprasangka ada air meskipun kemungkinan kecil dia harus tetap dia harus tetap tetap cari dan ini ada pembahasan yang cukup panjang insyaallah kita membahas kitab yang lebih panjang memperinci rata memperinci yang ketiga dan debu yang suci debu tanah yang suci caranya apa? suci kemarin kita bahas jikulur maram karena para ulama menafsirkan fataya memusuhi dan tayib itu dari para ulama ohur tayib itu adalah suci maka kalau debunya najis tidak sah yang keempat dan menghilangkan najis awalan maksudnya awalan terlebih dahulu menghilangkan najis terlebih dahulu maka kalau misalkan kakinya itu telek misalkan kemudian dia langsung tayamum tanpa menghilangkan dulu ya kotoran tadi ya misalkan apa namanya menghilangkan harus pakai air misalkan kalau tayamumnya karena sah sakit karena sakit kan mungkin kan cuma gak iso tapi kalau tayamum karena sakit kemudian kakinya minjak kotoran hewan maka apa kemudian dia langsung tayamum tanpa membersihkan mensucikan dulu kakinya maka gak sah maka tidak sah tidak sah baik kemudian yang kelima walijitihadu dan ijitihad tadi tak artikan mencari tapi disini adalah ijitihad secara bahasa berasal dari kata juhud juhud itu upaya banyak ya upaya untuk mencari upaya untuk mencari fil kiblati di arah kiblat maka orang yang tayamum sebelum tayamum dia harus tahu arah kiblat dulu harus tahu arah kiblat dulu cuma disini ada khilaf apalagi di luar matab ini matab shafi sendiri ada khilaf apa namanya sebagian ulama seperti penulis kitab kutimat romiyah kemudian juga kubunuh hajar al-haidami dan termasuk termasuk safinah safinah tunajah juga milih ini termasuk juga syekh khanakhalil milih mencari kiblat adalah syarat sahnya tayamum maka kalau orang tayamum tanpa mencari kiblat tanpa tahu arah kiblat maka tidak sah tayamum ini menurut sebagian ulama sebagian ulama yang lain seperti siapa seperti imam romli kemudian khatib syerbini kemudian syekhol islam syekhol islam zakarian sorry mereka berbenar ini tidak termasuk syarat ini tidak termasuk apa maka orang boleh-boleh saja dan sah tayamum meski dia belum tahu arah kiblat kundela'i pas mari tayam kalau di sini beliau memilih ini termasuk syarat mencari arah kiblat in tayam mamali sholati jika dia tayamum untuk sholat ini juga termasuk salah satu bentuk kefakihhan jika dia tayamum untuk sholat karena tayamum tidak harus untuk sholat tayamum bisa untuk tawaf tayamum bisa untuk menyentuh Al-Quran pakai nada air dia butuh untuk menyentuh Al-Quran di atas membawa Al-Quran maka tidak harus apa tidak harus tidak harus sholat maka kalau tayamum nyauh tujuannya untuk sholat maka harus tawaf kiblat tapi kalau tidak untuk sholat seperti tawaf untuk mushaf maka secara asal tidak diperseratkan untuk mencari arah kiblat kemudian berikutnya fardunya dan fardu fardu tayamum ada ada lima yang pertama awalu an-niyatu niyat indanakli ketika mengambil tanah maksudnya disini perpindahan tanah tapi tidak masalah berarti niat ketika perpindahan tanah perpindahan tanah dari mana? perpindahan tanah dari tempat awalnya ke arah tubuh maka ada niat maka ketika orang itu tayamum maka ketika dia menepukkan tangannya ini ketika dia memindahkan tangan ke bagian tubuhnya maka ini di dalam hatinya apa? bermia di dalam hatinya bermia kenapa? inawal amalu ini ya harus ada niat asani yang kedua asani nakluturobi adanya perpindahan tanah dan adanya perpindahan tanah disini adalah dengan secara sengaja dengan secara sengaja maka kalau misalkan kalau misalkan ada angin apa namanya angin yang membawa debu misalkan di padang pasir angin membawa debu kemudian setelah itu dia gak ada niat naik sepeda setelah itu masuk waktu sholat di wajahnya tangannya masih banyak debu kemudian dia baru berniat wis debu ini tak gaya kemudian diwisik-wisik maka gak sah kenapa? karena tidak ada naklutura tidak ada perpindahan tanah secara sengaja kepada dia kan ketika pindahan kan niatan sama sekali kan moro-moro kenek maka gak boleh dusak-kusen kecuali kalau misalkan debu ini kena awamu kemudian awamu gak niat kemudian saya baru berniat kemudian tak jobok debu tegak tanganmu misalkan seperti itu maka itu boleh yang ketiga dan yang ketiga mengusap wajah mengusap wajah disini maksudnya adalah bagian wajah yang sudah kita sebutkan dalam babutuk dan yang diusap hanya sebagian luar saja dalam artian kalau misalkan jenggotnya lebat jenggotnya lebat atau jenggotnya cukup tebal semudah lebat maka gak harus sampai ke dalam-dalam cukup bagian luar dari jenggotnya berbeda dengan lutuk kalau lutuk jenggotnya tidak lebat itu harus kena bagian kulitnya yang bagian bawahnya ini tapi kalau tayamum gak maka cukup bagian apa bagian luar yang penting luar gak perlu ditaklil berduan berduan istilah-istilah warabi udhah yang keempat mas huliyadah ini mengusap bintu tangan malamir bapak ini bersama dengan dua siku dalam mata usafi yang utama bahwasanya tayamum itu ketika tangan adalah sampai siku kemarin kita sudah jelaskan secara panjang leper dalilnya nanggwanibu lul maram intinya adalah disini dalilnya yang pertama kiyas untuk kiyas dalam Al-Quran tayamum tiqonang wudhu ini wudhu sampai tangan tayamum yoh tangan kemudian yang kedua adalah memperkuat itu dalilnya apa namanya ucapannya Ibn Umar ucapannya sahabat Ibn Umar baik tapi banyak dari para ulama syafiyah sendiri yang memilih sampai pergelangan tangan tapi laku hal ya boleh walhamisudan yang kelima atartibu berurutan maksudnya apa berurutan 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 wajah dulu baru apa baru tangan kemudian beliau membahas tayamum ini digunakan untuk pengganti apa pengganti wudhu atau pengganti mandi besar atau pengganti salah satunya atau pengganti keduanya beliau mengatakan walafarka dan tidak ada beda dalam hal itu maksudnya alfurut walasbab zalika ini kembali kepada fardu-fardu syarat-syarat dan juga sebab-sebab maka tidak ada beda dalam masalah sebab syarat fardu bayna tayamumil muhtisi antara tayamumil orang hadas waljunubi dan orang tidak ada beda jadi sama dan ini membantah pendapat kemarin riwayatnya sebagian imam ahmad pendapat kalau sakit khusus untuk junub maka harus khawatir mati kemudian sunah-sunahnya beliau mengatakan kalawasunanuhuhum sun sunah-sunah tayamum ada lima yang pertama siwaku bersiwak disunakan bersiwak terlebih dahulu watasmiyadu dan mengucap basmalah ketika awal dari amal tayamum watakdimul yumna alal yusroh dan mendahulukan yang kanan daripada yang yang kiri pada mana ya pada tangan mungkin kalau wajah ini walmuwala dan berkesinambungan dan berkesinambungan ini bagi orang yang normal tapi kalau orang itu daimul hadas podoknya wudhu wudhu apa ini termasuk walmuwala watakfifu turabi dan meringankan debu tanah meringankan apa debu tanah kemarin seperti yang dalam bulu ul marok boleh dengan ditiup dan itu hadisnya dan itu ada di dalam hadis kalau ditiup boleh juga digentrok ke tangan kemudian pembahasan terakhir adalah pembatal tayamum tayamum batal dengan beberapa hal yang pertama atau beliau mengatakan wayu betilu waya betulu waya betulu dan batal atayamum tayamum misalnya sati asya dengan tiga hal yang pertama ma apapun ma disini apapun ma apapun abu toleh yang membatalkan wal wudhu awudhu dan pembatal wudhu empat secara umum keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur menyentuh kemaluan tanpa ada penghalang kemudian menyentuh yang bukan mahrumnya tanpa ada penghalang kemudian yang terakhir adalah zawalul hilangnya akal ini pembatal wudhu maka kalau salah satu dari empat hal ini terjadi maka batal tayamum waridat yang kedua murtad orang tayamum kemudian dia murtad habis itu masuk islam lagi di waktu sholat yang sama tapi dia belum sholat tadi apakah dia harus mengulangi tayamum iya harus mengulangi kenapa? karena tayamum adalah ibadah yang bersuci yang sifatnya lemah dia darurat maka murtad itu membatalkan tayamum bedahannya dengan wudhu bedahannya dengan wudhu kalau dalam kalau dalam matahari syafi orang wudhu murtad kemudian masih islam lagi mau sholat apakah perlu wudhu lagi enggak? enggak perlu itu salah satu perbedaan antara tayamum dengan dengan wudhu maka aridat murtad itu membatalkan tayam yang terakhir watawah humul ma'i dan perasangka lemah adanya air dan beliau menggunakan kata tawah hum ini menunjukkan meskipun perasangkanya lemah itu sudah membatalkan enggak harus menunggu perasangkanya yang kuat apalagi yakin jadi perasangkanya misalkan kita dengar gemercik air sudah patah tapi dengan syarat beliau intayam mama jika dia bertayamum melifakli karena tidak ada air karena tidak ada air karena kalau misalkan dia tayamum karena sakit ono ga ono waduhai gitu wujudu ka ahdamihi ko belah sholah dan dia itu tawahumnya sebelum sholah kemarin kita jelaskan kalau misalkan sudah sholat maka enggak di maksudnya enggak perlu mengulang kalau di dalam sholat maka enggak boleh dia melanjutkan enggak perlu mengulang tapi tergantung sholatnya kemarin kita jelaskan dan beliau mengatakan pembahasan terakhir dan kemarin kita bahas di beliau dan tidak boleh menggabungkan maka tayamum satu hanya berlaku untuk sholat 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 tapi kalau sholat sunah terserah padahalnya kemarin salah satunya hadis imnambas tapi hadis imnambas dihukumi oleh ibuna hajar bahwasannya hadisnya lemah tapi kita katakan bahwasannya hadisnya ini lemah memang lemah di luatkan darukutnya juga beliau mengatakan lemah tapi banyak riwayat pendukung diantaranya ada riwayat dari sahabat ahli ada riwayat dari sahabat amr bin as ada riwayat dari sahabat ibun umar dan semuanya mengatakan tayamum hanya berlaku untuk satu sholat kalau misalkan mau ngecek itu di kitab kitab hadis yang sunan-sunan tidak ada ini adanya di darukutni atau musonaf abdu ala kulihal dan ini menjadi pendapat jumhur ulama kecuali Abu Hanifah kemarin kita menyebutkan Abu Hanifah losses tayammumis guys kb demikian tak tutup tangan doa al-mujlis subhanak al-mujlis terima kasih